Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di akhir video ini Kami mencoba untuk memberikan ruang Bagi saudara-saudara kita Yang membutuhkan pertolongan Dan juga puluran tangan Dari para sahabat sekalian Oleh karena itu, bagi para sahabat semua Yang membutuhkan saluran sedekah Yang tepat sasaran Dapat melihatnya di akhir video ini Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang teteku sekalian Ketemu lagi dengan saya Di channel Seiful Zaman Karena Kang Efulnya Sedang istirahat agar tetap sehat Saya pengen ngasih tau Ke abang teteku Tentang sebuah kabar dari Glora.co tanggal 8 Februari 2021 jam setengah 8 malam Judulnya Bersama Dasko, Abu Janda Bertemu Natalius Pigai Yuk kita baca dulu beritanya Permardi Arya alias Abu Janda Akhirnya bertemu dengan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Tidak berdua Dalam foto tersebut juga ada Wakil Ketua DPR RI Dari Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad Dalam foto yang diunggah Dasko Di akun Instagramnya Permardi Arya dan Natalius Pigai Bertemu di Hotel Firemont Jakarta Senin 8 Februari Perkuat diri membangun negeri Bersama Natalius Pigai dan Abu Janda Kata Dasko pada caption gambar tersebut Permardi Arya saat ini sedang diperiksa kepolisian Setelah dilaporkan akibat ucapan rasisnya kepada Natalius Pigai Oke, ada beberapa hal yang jadi catatan saya Setelah baca berita yang super duper mega duper duper singkat ini Yang pertama Saya belum tahu nih Apa aja sih yang diomongin mereka bertiga Dalam pertemuan tersebut Yang pasti Pas saya ngerekam video ini Belum ada keterangan lengkap tentang hal tersebut Tapi mungkin pas video ini beres Sudah diedit Udah keluar tuh Kabar lengkap tentang pertemuan ini Kalau emang pas abang dan tetekku Nonton video Ternyata sudah ada kabar terupdate Tentang apa aja yang diomongin dalam pertemuan ini Silahkan komentar di kolom komentar di bawah ya Sebenarnya secara sekilas juga saya bisa tebak sih Palingan isi pertemuannya itu Permardi Arya atau Abu Janda Minta maaf kepada Natalius Pigai Ada satu hal yang membuat saya penasaran Abang Teteh pasti masih inget kan Yang nyinggung kita Para rakyat dilata Waktu kemarin sebenarnya bukan kasus rasisme saja Mas Permardi ini juga tersandung kasus pelecehan agama Agama kebanyakan rakyat dilata Mayoritas rakyat di Indonesia Yaitu umat Islam Yaitu pelecehan agama Islam Kenapa kok bisa ya? Saya nggak denger lagi Perkembangan kasus pelecehan agama Yang Mas Permardi ini Lakukan beberapa hari yang lalu Apa karena Mas Permardi ini Di KTP-nya Islam Jadi tidak terderat kasus pelecehan agama? Kalau kayak gitu Kok enak banget ya? Saya aja Kalau kurang ajar sama keluarga Ngelecehin keluarga sendiri Yang gebukin bukan cuma yang di rumah aja Sekeluarga besar yang bakal gebukin saya Aneh Ih Nggak ngerti Bagian juga nih Walaupun udah minta maaf Tapi proses hukum Soal kasus rasismenya Mas Permardi Harus tetap berjalan Kenapa? Karena Mas Permardi ini Nggak cuma nyinggung satu orang aja Tapi udah nyinggung satu negara Bahkan Kalau kasus ini kedengeran Sama bule-bule Tentu Pasti satu dunia Ikutan kesinggung Karena sikap rasism Mas Permardi Karena sikap rasism Itu sikap yang Nggak akan pernah diterima Dimanapun Di muka bumi ini Jadi Jangan mentang-mentang Mas Permardi ini Udah minta maaf Sama Bang Pigai Jadinya bebas gitu Dari segala Proses hukum Tidak semudah itu Ferguso Sekarang Tolong beresin aja dulu Semua proses hukum Yang sedang berjalan Terutama soal Kasus pelecehan agamanya ini Jangan sampai di skip Yuk Abang Teteku Kita kawal proses hukumnya Akang Permardi ini Sampai Tuntas Tas Tas Biar di masa depan Orang-orang bakal mikir berkali-kali Sebelum ngeluarin Komentar yang punya berpotensi Untuk menyinggung agama Dan ras tertentu Sekarang Saya tunggu kabar baiknya Dari para penegak hukum Di Indonesia Tolak para rasis Dan penista agama Di Indonesia Sahabat semua Baru-baru ini Saya diberitahu Sebuah kabar Dari salah satu Yayasan Yang berdomisili Di kota Bandung Yayasan tersebut Bernama Yayasan Sahal Al-Quran Atau lebih dikenal Dengan nama Sahal Yayasan Yang sudah berdiri Lebih dari 10 tahun ini Bergerak di bidang Da'wah Al-Quran Nasional Dan aktif Menyelenggarakan Berbagai kegiatan da'wah Yayasan ini Diketahui secara rutin Menyelenggarakan Pelatihan pengajar Al-Quran Pemberdayaan guru-guru Al-Quran Malam Bina iman Dan takwa bulanan Kem menghafal Al-Quran Rumah ta'fiz Dan lain sebagainya Dimana seluruh kegiatan tersebut Diadakan Tanpa intensi Untuk mendapatkan Keuntungan sedikit Sehingga 90% Kegiatan Dan event Da'wah Al-Quran Yang diselenggarakan Oleh Yayasan ini Gratis Tanpa Dipungut biaya Akan tetapi Semenjak terjadinya Pandemi Seluruh event Yang biasanya Dilakukan oleh Sahal Otomatis Harus dihentikan Hal ini berdampak Pada menghilangnya Kepercayaan Para donatur Yang sebelumnya Selalu rutin Menitipkan Sebagian hartanya Untuk Keberlangsungan Kegiatan Da'wah Al-Quran Yang dilaksanakan Oleh Yayasan Sahal ini Ini tentu Menyebabkan Dengan penuh Keterpaksaan Sahal Mengeluarkan Sebagian Santrinya Menjadikan rumah Tafid yang Sebelumnya Gratis Menjadi Berbayar Dan memotong Biaya Anggaran Pemberdayaan Puluhan Guru Al-Quran Yang sangat ini Sangat bergantung Pada Sahal Oleh karena itu Sahal Saat ini Membutuhkan Bantuan kita Semua Agar kegiatan Da'wah yang Sudah dirintis Selama Lebih dari 10 tahun ini Tidak berhenti Begitu saja Dengan membantu Sahal secara Otomatis Kita juga Telah membantu Puluhan Guru Pengajar Al-Quran Dan Santri Al-Quran Agar dapat Menjalankan Kehidupan Sehari-harinya Dengan Lebih baik Insya Allah Bolehlah kita Mengatakan Kalau Bandung Adalah Ibu kota Tafid Indonesia Karena Saking Banyaknya Yayasan Dan rumah Tafid Yang berdiri Di kota ini Salah satunya Adalah Yayasan Rumah Quran Indonesia Saat ini Yayasan Rumah Quran Indonesia Sedang Membuka Program Wakaf Untuk Membebaskan Rumah Singgah Bagi Penghafal Al-Quran Dari Kalangan Yatim Dan Do'afa Selama Ini Yayasan Rumah Quran Indonesia Melakukan Pembinaan Terhadap 150 Santri Mukim Dan Non-mukim Dengan Status Yatim Dan Do'afa Di Sebuah Rumah Kontrakan Sehingga Yayasan Rumah Quran Indonesia Membutuhkan Bantuan Kita Untuk Lebih Maksimal Selain Untuk Pembebasan Rumah Singgah Setiap Dana Yang Terkumpul Juga Akan Digunakan Untuk Memberikan Pendidikan Yang Layak Bagi Mereka Yang Membutuhkan Bantuan Terima Kasih Karena Telah Menyaksikan Video Ini Sampai Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh